selamat menikmati dengan bantu jemur kuat dan mulai belajar ngedobel hanya masih sering manggil nfaktornya keluar pertanyaannya Bagaimana caranya nguatin dobelan om peng terima kasih Om Vidi untuk pertanyaannya semoga sehat selalu buat dengan beserta keluarga sebenarnya pertanyaan ini sering ataupun banyak banget ditanyakan dari teman-teman lobet mania yang menjadi poin om dobelannya lobet jantan itu tingkat rajin bunyinya lobet tetapi didominasi dengan nada nada kering kalau masih nada biasa ataupun ada standar tetapi rajin bunyi itu bisa cuman memang agak masih agak lama yang jenengan tanyakan ini kondisi lobetnya jenengan mungkin awalnya itu pasangan sekarang dengan sistem tempel terus jenengan tempel berpisah ini masih ada faktornya itu wajar lobet dalam kondisi tempel pasti masih ada nada faktornya apalagi dia sudah pernah punya pasangan pasti ada nada panggilnya ketika tidak ada sautan dari pasangannya dia akan lama-lama bunyi jadi lebih baik fokusin di proses penggacoran biar lebih rajin bunyi ketika sudah rajin bunyi meskipun ada tidurnya ada ngeriwiknya yang perlu diotak atik apa om di tingkat birahinya birahinya naik secara bertahap yaitu bisa dengan ketika lobet itu yang awalnya tempelan dengan betinanya ini coba betinanya jauhkan dulu om setelah dijauhkan jantannya jenengan single dulu jenengan amati tingkat rajin bunyinya dulu ketika lobet itu lebih rajin bunyi dari biasanya ini proses berikutnya apa om diuntul sama betina paut kalau saya pribadi ya om pasti pakai betina paut kalau misalkan jenengan coba mau pakai jantan sama jantan monggo pemahaman disini yang penting itu jantan tidak bisa ngawin dulu agar mempertahankan dia di birahi kebunyi bukan di birahi kawin karena biasanya dalam tingkat seperti ini si jantan nahan birahinya lama-lama dia tidak kuat biasanya diawali dari ngeriwik dia rajin bunyi terjadi birahi kebunyi tetapi itu kan ada stepnya om ya pemahamannya kan disitu jadi misalkan jenengan sudah main untulan ketika jenengan kasih untulan sama betina paut yang penting player jenengan yang jantan ini birahinya naik ataupun suka ditandai dengan nyepah-nyepah ataupun dengan kayak apa ya ngeloloh ya ngeloloh-ngeloloh itu setelah dalam kondisi seperti itu coba ditaruh di kandang kapsul berdua dulu untuk proses penjodohan ketika jenengan mulai cabut pasang ini kok belum belum mau bunyi itu biarkan dulu om kondisi disini tetap proses penjodohan mapanin dia dengan jodohan barunya biasanya si jantan dalam kondisi birahi naik dia tidak bisa ngawin lama-lama akan galakin pautnya biasanya seperti itu kalau saya yang pernah saya lakukan selalu saya oper lagi di kandang kota di kandang kota ini tetap kita memainkan ataupun gembleng si jantannya itu di titik birahi yang naiknya bertahap biasanya birahi kawinnya semakin naik dia tidak bisa ngawin karena pasangannya betina paut si paut ini biasanya akan lebih takut dengan si jantan dan dia masuk di dalam gelodok kondisi disini biarkan dulu di kandang kota mapanin dulu kita gembleng birahnya dulu om setelah dalam kondisi satu minggu di kandang kota ini biasanya jenengan amatin perubahannya entah dia ngeriwik entah dia gembung sukur-sukur biar dia birahnya kebunyi dengan pola perawatan setelah satu minggu coba cabut pasang masih ada dia perubahan enggak masih bunyi enggak ketika jenengan cabut pasang jenengan nanti ulangin lagi tiga hari lagi masih ada dia masih apa mau bunyi enggak kalau belum berarti di proses penggacorannya belum berhasil gitu misalkan sudah bunyi misalkan sudah bunyi teruskan dulu om prosesnya cabut pasang-cabut pasang biasanya di tingkat birahi yang naik selalu naik ini karena dia tidak bisa ngawin dibantu penjemuran ketika dicabut pasang ini proses disini akan nguatin ngedobelnya si jantan biasanya diawali dengan gigit besi lanjut bunyi lagi ataupun balik kanan beda-beda om proses disini yang menjadi patokan ataupun menjadi poin dari jenengan pokoknya kuatin di proses penggacoran meskipun belum ngedobel kuat coba tekniknya dengan untulan baru yang penting jantannya suka dengan untulan barunya dan tidak bisa dikawin gitu ya om tetapi misalkan misalkan jenengan pernah denger lobe jantan rajin bunyi coba dikawinkan nanti ketika terjadi trouble disinggul lagi itu beda materi om biasanya materi seperti itu sudah nada kering sudah belajar ngedobel kalau itu kalau bagi saya tidak masalah coba gambling dikawinkan dulu nanti single lagi pasti akan lebih cepat pulih tapi kalau dalam kondisi lobet yang belajar ataupun belum begitu bocor ataupun nadanya masih belum kuat di nada keringnya enggak berani om pasti ngedrop jadi intinya apa ya om intinya lobet itu ilmu stressing buat saya om stressing karena kalau lobet terlalu nyaman terlalu nyaman dengan untulannya itu seperti lobet di ternak biasa gitu om tetapi dalam stressing lobet ini tetap adanya proses penggacoran setelah rajin bunyi kita memilih materi lobet yang setelah rajin bunyi ini coba memainkan dengan untulan mainkan untulan ini fungsinya memainkan birahinya kadang-kadang dari teman-teman om bagus pakai vitamin apa pakan apa sebenarnya bebas om vitamin bebas pakan bebas poin disini yang diambil kesimpulannya apa om memainkan birahi lobet itu tetapi birahi lobet itu dimainkan dinaikkan secara bertahap tetapi harus melalui proses penggacoran dulu gitu dan buat teman-teman mungkin yang ini baru bergabung ini saya terima kasih sekali step-step disini menginjak dari setelah proses penggacoran ya om yang dengan teknik koloni kapsul ataupun sistem tempel kedua dengan pasangan ketika jendengan pengen melihat perubahan ataupun merubah dari pola perawatan agar naik ke step berikutnya yaitu dengan sistemnya seperti itu om coba carikan pasangan ataupun untulan yang tidak bisa dikawin dulu gitu om saya sama saja dengan saya om saya pernah saya pernah juga cetak lobet sampai konslet juga ada tetapi ketika saya ngulangin lagi tidak semudah itu om tetap saya sortir lagi tetap saya melakukan proses yang sama kadang ada yang berhasil kadang ada yang masih lama gitu om dan biasanya buat teman-teman yang pernah berhasil pun itu pasti yang menjadi poin pertama apa om mempertahankan tingkat gacornya mempertahankan dia di birahi kebunyinya jadi kalau lobet lobet konslet pun pasti akan birahi kebunyinya contohnya gini om saya pernah saya pernah bongkar dari lobet konslet itu bukan bongkar dalam kondisi lobet konslet itu di kandang kotak konslet ketika dengan ada betinanya dia selalu birahi bunyi cuma saya penasaran bagaimana kalau lobet konslet yang udah konsol di kandang kotak ini saya pindah di koloni kapsul saya tempel dengan betinanya yang terjadi apa om keluar nada faktornya keluar ngepak ngepak sayapnya seperti nada eh seperti lobet standar itu tetapi ketika saya ambil dari kolonian saya masukkan di kandang kotak sendirian konslet lagi jadi jadi semoga dari teman-teman bisa memahamin kalau ditempel itu pasti ada pasti ada fighter nya setelah setelah lobet itu terjadi fighter atau nada panggil ini memainkan birahnya bisa dimasukkan di kandang kotak tetapi sebelum di kandang kotak itu coba bisa dimainkan dengan untulan yang tidak bisa di kawin jadi memainkan birahnya seperti itu om semoga bisa dipahamin ya om yang pastinya dengan tingkat gacornya lobet ini kadang-kadang memang bikin dilema om ada juga lobet yang gacor rajin bunyi tidak ngedobel ngedobel yang diambil itunya diambil kesimpulannya nadanya kemana kan gitu om nadanya kalau nadanya masih standar memang agak jauh memang agak lama karena dari materi lobet itu yang dari bahan pun pasti sudah ada yang nada kering nanti saya akan berikan contoh nada kering jadi intinya kesimpulannya untuk ngedobel ngedobel sebenarnya dari intensitas rajin bunyinya lobet om jadi suksesnya lobet jantan jantan gak betina itu suksesnya bukan di faktor kita mengawinkan atau kita menjodohkan tetapi dari proses waktu di single proses penggacoran awal setelah proses penggacoran menginjak kita memainkan birahnya dengan prosesnya untulan jantan gak betina sama om menginjak di teknik untulan untulan yang penting tidak terlalu nyaman tidak terlalu nyaman contohnya jantan gak bisa ngawin betinanya dulu kalau betina tidak terlalu nyaman dengan untulannya dulu biar tidak bebek itu sama saja kalau si jantan yang dengan koloni apa yang di kandang kapsul berdua ini bisa dioper di kandang kotak setelah di kandang kotak mungkin ini saya kasih mau masih masukkan lagi di kandang kotak ini misalkan udah satu mingguan ketika jenengan cabut pasang enggak mau bunyi si jantan ini bisa juga dengan coba untulannya yang jenengan ambil jantannya biar di kandang kotak dulu ketika dia bunyi kasih hadiah dia masukkan untulannya biarkan satu hari dulu satu hari sama untulannya nanti cabut lagi jauhkan si jantannya biar di kandang kotak dulu bunyi-bunyi lagi masukkan lagi ketika sudah terbiasa birahi bunyi seperti itu coba biarkan dulu berdua sama untulannya di kandang kotak birahnya kemana nih om masih ke bunyi enggak kok malah terjadi cuman nyepah-nyepah garuk-garuk itu terus enggak ada perubahan tetap mainnya tetap cabut pasang atau bisa juga dengan tekniknya yang pernah saya share dulu ketika dengan sistem seperti itu sistem tempel di kandang kotak si jantan betinanya di kapsul tetapi biasanya dengan proses seperti itu masih ada faktornya kalau saya ngilangin faktor tetap saya kasih untulan semoga bisa dipahamin ya om jadi disini saya minta maaf mungkin agak muter-muter atau bingungin dan buat teman-teman saya terima kasih sekali untuk supportnya dan untuk semangatnya dan memberikan saya motivasi harus selalu update makanya saya berusaha mencarikan informasi dan pengalaman saya pribadi intinya sama-sama belajar om saya meskipun dari mungkin buat dari teman-teman juga yang pernah proses cetak lobet konslet pun tidak semudah itu om bahkan banyak teman-teman yang menitipkan om titip burung saya tolong konsletkan itu tidak bisa tidak seperti itu tetap semua kembali dari lobet yang kita proses cuman insyaallah step stepnya seperti itu caranya seperti itu semoga dengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan buat teman-teman semua salam satu hobi kompak selalu salam sepuluran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih